musik 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 Oke kembali lagi ke channel ys110 rapi itu... Oke channel ys110 tempat berkumpulnya motor motor green guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini ke daerah edus baru saja selesai modifikasi motor awalnya Honda Vario 150 Di depan saya sudah ada motor Vario 160 berwarna hitam ya Oke, motornya flat air ya Sepertinya dari daerah Jawa Tengah nih Nanti kita tanya-tanya ya Motornya sudah di makeover di bagian helennya Ada modifikasi kelistrikan lainnya Oke, seperti memasangkan saklar ya Oke, sebelum saya melanjutkan video ini Boleh silahkan dukung channel Youtube kita Yes, lesson 10 Dengan cara subscribe, lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya Untuk mendapatkan update-an terbaru video modif motor yang keren-keren dari ke daerah Edo Oke, langsung aja guys kita tanya-tanya honor ya Oke om, selamat sore om, apa kabar nih? Baik-baik om Alhamdulillah Atas nama siapa om, boleh tanya namanya? Rido Om Rido, om Rido tinggal di mana om? Saya di Senin Di Senin, Jakarta Pusat ya? Oke, ini motornya flat air nih Asni dari daerah mana om? Purwokerto Purwokerto, salam ngapak ya om ya? Oh, ngapak Oh, ngapak Oh, ngapak Oke, hari ini ada pemasangan apa om? Kalau beli tau om? Kenapa? Hari ini ada pemasangan apa om? Pasang itu sepilet Lampu filet ya? Iya Oke Turbo SE ya? Iya Ini sudah inden berapa lama om? Untuk pemasangan ya om? Sekitar sebulan sih Sekitar sebulan Sabar menunggu ya om ya? Iya, sabar Oke, hari ini sudah dikabari Gimana om untuk hasil kamu om? Sudah lihat sendiri tadi om? Sudah sih Suka om? Mantap Oke Omnya berprofesi sebagainya apa nih? Masih sekolah, kuliah, atau sudah kerja om? Kerja sih udah Sudah kerja Oke Berprofesi sebagainya apa nih om? Karyawan Karyawan Oke, sukses selam ya Oke Oke, langsung aja kita hari ini Duduk dulu om ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Oke, ini dia guys Various 150 milik Om Rido Riders asal daerah Jakarta Pusat ya Tepatnya daerah Senin Motornya sudah di makeover Langsung aja guys Jangan sebagainya lama ya Kita lihat di bagian cockpitnya Untuk kerubahannya apa aja nih? Oke, ini tampaknya Ada yang baru nih Kita lihat Untuk kombinasi saklarnya Berbeda dari request-an sebelumnya Kita lihat saklar kanannya Oke, untuk saklar kanannya sudah di custom Menggunakan saklar Yamaha R15 nih Wah, gokil ya Oke, keren ya Untuk saklarnya kita lihat ada fungsi hazardnya Ada idling stop Lalu ada tombol starter ya Oke, fungsi-fungsi standar Yang membedakan hanya Tombol fisiknya ya Tombol fisiknya lebih keren Dari saklar Rory-nya Oke guys Untuk saklar kirinya Menggunakan saklar Rolmix-nya Oke, ini saklarnya fungsional nih guys Terdapat Swift on-off lampu pertama Ada tiga step Ada tombol high beam Low beam Lalu tombol send Berikutnya tombol klakson Dan pas beam Tidak didapatkan di saklar Rory-nya nih guys Trennya ada tombol passingnya Oke Untuk saklar Yamaha R15-nya masih mentah ya Kondisinya ya Jadi untuk kabel-kabelnya Kita buat PMP ke motor Vario 150 Oke, jadi kabelnya kita rubah ya Ada beberapa Kabel-kabel yang kita rubah jalurnya Sehingga kita buat PMP mungkin Ke motor Honda Vario Kita lengkapi juga dengan Soket-soket juga Oke Kita install seramai mungkin pokoknya Ya, ini dia Saklar Fiction Dimix Dengan saklar Yamaha R15 Ini dia penampakan guys Wow Geseh ya Oke Lalu berikutnya kita lihat ya Ada instalasi holder handphone Atau holder GPS Made by Go Oke, terpasang di Sekian Untuk masternya masih standar Oke Kita lihat nih Oke, untuk berikutnya Ada instalasi Kenalpot nih Kenalpotnya digustom Menggunakan Kenalpot standar racing Yaitu TZM Project Oke Desainnya keren ya Anak muda banget nih Oke, warnanya Galvanis ya Atau hitam dope Ada DP killernya juga nih guys Jadi soundnya adem ya Oke Untuk silencer dan leherannya Kita lihat Oke, ini sepertinya Untuk silencernya sleep on ya Jadi dapat dicabut pasang Oke, pastikan mendapatkan Kenapa TZM Project yang asli ini guys Jika daerah IDOS Oke Jadi ada emblemnya Official ya TZM Project Mantap Untuk cover radiator Made by ARM Oke Oke, langsung aja kita ke bagian depan Ke bagian intinya Headlimnya sudah di makeover Seperti apa penampakannya Oke, check it out Motornya kita nyalakan dulu ya Kita check some nih guys Kenapa TZM Project Oke 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 Oke, kita lihat nih guys Hasil makeover gedara IDOS Oke guys Ini dia Setelah terinstall Lampu double billet Tampilan emblemnya berubah menjadi Futuristik Lebih mewah Keren Oke Mantap ya Oke Kita lihat perpaduan warnanya Bagus banget nih guys Jadi ada kombinasi Tiga warna Oke Yang pertama kita lihat di bagian Kita lihat di bagian atasnya nih Oke Untuk di bagian atas Untuk senori Dipasang lampunya twin one Berwarna merah Sebagai lampu standby ya Begitu desain warnanya berubah menjadi kuning ya Atau orange Lalu alisnya nih Wow, alisnya kece banget ya Untuk alisnya kita gunakan alis ice yang kereta Jadi dijamin sinarnya terang Untuk alisnya di custom berwarna blue ice ya Oke Wow, gokil ya Futuristik banget nih guys Oke berikutnya kita turun ke bawah nih Lampu biletnya Untuk lampu biletnya di custom menggunakan bilet Proji premium Dari brand ice Yaitu Bilet Proji ice turbo SE Dengan diameter sekitar 2,5 inch Oke Lalu Proji nya dibalut dengan Strut ya Diberikan juga dengan lampu yang jelai Berwarna putih Standby nya Jadi Untuk alternatifnya pemilihan Bingkai Proji di gede radius ada 2 ya Ada pemasangan strut seperti ini Lalu ada juga Pemasangan ringnya yang jelai ya Oke Sepertinya yang cocok di motor Vario Diberikan Bingkai strut ya Terlihat lebih tebal nih Lampu Proji nya lebih bold ya Oke Kesannya lebih tegas nih nih Setelah dipasang Bingkai strut ya Oke Oke Cepat guys Lalu untuk mengisi kekosongan Lampu di dalam Proji nya Ada instalasi Devil Eye nih Devil Eye nya berwarna merah nih guys Oke Terlihat Sangar ruat ya Berwarna merah Oke Devil Eye nya dikasih menggunakan Devil Eye Dari Brand Ice juga ya Mulai dari alis nya Proji nya Devil Eye nya semua Penggunakan produk-produk dari Ice Oh Keren pokoknya Oke Oke Langsung aja guys kita tes step-step nya Lampu Proji nya dapat dikontrol melalui Saklar fix ini nih ada 3 step Kita tes step 1 dulu ya Paling dulu Oke penampakannya seperti ini Jadi yang menyala hanya Devil Eye ini saja ya Devil Eye ini Lalu step 2 Menyalakan Lampu suja full Berikutnya step 3 Menyalakan Lampu Proji Menyalakan Bersama dengan Lampu Alis nya ya Atau Angela nya Oke kita tolong ya guys Step 1 Step 2 Step 3 Wow keren Oke seperti ini ya Bagi yang ingin melihat Total sinar Lampu Bilet Ice Turbo SE Menyorot ke jalan raya Di malam hari Bisa silahkan klik video kita sebelumnya Guys Oke Kita lihat dari jauh nih Ini posisi pengatasan Di jam 5 sore Sekitar jam 5 sore Lampu Proji nya Masih terlihat dengan jelas nih Alisnya juga ya Oke Lampu nya terang ya Alisnya ya Mantap banget guys Oke untuk Proji nya sudah dilengkapi juga dengan Electric Leveling Jadi tidak perlu khawatir nih Apabila Dirasa Pusenanya terlalu tinggi atau terlalu rendah Dapat di setting ini guys Melalui alat yang bernama Electric Leveling Oke Untuk Electric Leveling nya diposisikan di bawah Di deck depan ya Ini dia Oke Ini dia guys Jadi pemasangannya Dilakukan proses pencuangan bodi guys Oke Ini ada sekitar 5 step Oke Berfungsi untuk Adjustable Mengatur tinggi rendahnya lampu Proji nya Oke Oke Untuk Untuk headlamp nya Owner nya request Ini Headlamp SC baru ya Jadi melakukan pembelian Headlamp SC Vario baru Untuk headlamp standar atau original nya Beliau simpan ya guys Jadi apabila sewaktu-waktu ingin dikembalikan ke versi Fabrik nya atau original nya Ini bisa ya guys Oke Ini guys Motor nya sudah kita review semua nih Gimana nih guys Hasil Proji nya kalian ya Berikan penilaiannya Di kolom komentar Oke Thank you guys Langsung aja kita minta Testi millionernya Oke Om Ridho Boleh minta testinya nih om Hasil instalasi gimana om Bagus om Oke Untuk Mengeluarkan budget Pemasangan Proji nya Dan lain-lain ya om Wah menurut om nya worth it gini om Worth it sih Worth it om Iya Hasilnya puas om Puas banget Oke Om nya dari Purwokerto ya om ya Iya Purwokerto Ini Sering dibawa pulang kampung nih om berarti om Pulang kampung itu ada semua lah Turing-turing ya kesana ya Oke Daerah Batu Raden ya om ya Mantap ya Daerah Purwokerto memang Indah-indah om ya Oke Om nya tergabung di club motor om Iya Oh single rider aja om ya Oke Next project ada instalasi apa lagi om Motornya om Modi-modi apa lagi om Stabilizer Stabilizer XSR ya om ya Stabilizer Stabilizer ok ya Tunggu dana dulu Tunggu dana dulu Oke Tadi antrean keberapa nih om Hari ini dapet antreannya om Tunggu Datang pagi tadi ya Pagi-pagi sih pagi Oke Motornya belum dites Di malam hari om ya Belum Nanti Apabila sudah dites Boleh silahkan di tag di IG kami om Om nya ada IG nya om IG nya boleh tau Gua jarang aktif Oh jarang aktif Oke Siap-siap Sebelum ini saya ucapkan terima kasih banyak om Rido sudah perjalanan ke daerah radius Untuk makeover vario Sayangannya Disunggu modifikasi selanjutnya Bila berkenan bisa nginfo Macam teman-temannya modifikasi disini Oke Big history dari kedai radius Terima kasih banyak om Hati-hati di alam Oke guys Bagi para radius yang lain Bila berminat untuk makeover Motor vario 150 Kesayangannya semacam ini Seperti milik Om Rido Riders asal daerah Seneng Jakarta pusat Bisa silahkan Meluncur ke daerah radius Alamat pengkapan kami Dari diri gua Puribeta 1 Kota Jakarta 7 Nomor 58 Ciluduk, Tangerang Untuk patokan ke daerah radius Di depan Alte Basui Puribeta 1 Dan Nito Maret Untuk pertanyaan-tanya Seputar raciun vario PCX NMAX Dan motor ini Bisa silahkan hubungi 0812 822 799 Oke Ingat Raffi itu Mindset gua Thanks for watching See you at the next video One Two 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 Three 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 Two Two Terima kasih telah menonton!